Intro Salam kenolets and tur guys Kembali lagi bersama saya Saliman Pada kesempatan kali ini Saya ingin menepati janji ya guys Karena kemarin Saya berjanji akan Mereview kedua Kunci perkakas ini guys Yang sama-sama diminati oleh Kalangan masyarakat Nah Kita ada Penantangnya nih Dari Chrome Vanadium VS Techiro Jadi mana yang lebih bagus Saya sudah mencatat Beberapa aspeknya mungkin dari desain Tekstur ketipisan Handling dan kekuatan Basitnya guys Yuk kita mulai aja Tapi sebelumnya Saya minta maaf ya guys Ini suara saya lagi Aduh kurang enak banget ya guys Buat ngomong Tapi gak apa lah Kita Seadanya aja guys Oke yang pertama Kita mulai dari desain Menurut saya Desain 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 sih Oke guys Yo Desain dari Chrome Vanadium ini sangat Baik sekali Dia memiliki Desain yang lumayan Lebih panjang Dibandingkan Kompetitor Dari Techiro pastinya Ya guys Ya jadi Selain itu Dia lebih tipis juga Sedangkan Techiro sendiri Dia terlihat lebih Pendek Ya Dan lebih tebal Guys Nah Ini sangat berbeda Kita sejajarkannya Jadi Chrome Vanadium ini Terlihat lebih panjang Memang Jadi menurut saya Secara Desain Ya Saya Lebih memilih ke Chrome Vanadium Pastinya guys Ya karena dia Halus banget Maksudnya Panjang Kemudian Dia tipis Jadi cocok banget Untuk Selah-selah yang Lebih sempit guys Oke Namun Untuk Techiro sendiri Ini Lebih cocok Untuk Celah-celah Yang Lebih pendek Pastinya Jadi lebih terjangkau Dan lebih Leluasa Untuk Kita Pakainya Kemudian Untuk Teksturnya sendiri Guys Yang Pertama Dari Chrome Vanadium Kemudian Kita lanjut Dari Segi Tekstur Guys Kita Mulai Yang pertama Chrome Vanadium Dia terlihat Lebih halus Dan Presisi Juga Pastinya Dan Sangat mengkilap Karena Saking halus Ini Untuk Tekiro Sendiri Juga Dia Memiliki Tekstur Yang Sangat Berbeda Dengan Chrome Vanadium Dia Lebih Kasar Lebih Kesat Untuk Tingkat Kepresisian Juga Sama Menurut saya Karena Saya Sudah Pernah Pake Keduanya Oke Kemudian Saya Untuk Poin Ini Lebih Memilih Tekiro Guys Karena Mudah Sekali Untuk Dipegang Karena Gak Licin Pastinya Lebih Mantep Aja Guys Untuk Dibuat Kita Pekerja Buat Bongkar Baut Pastinya Oke Kita Lanjut Di Poin Berikutnya Oke Guys Kita Lanjut Ke Dari Poin Handling Ya Sepertinya Sudah Ketebak Lebih Panjang Chrome Vanadium Dibanding Tekiro Jadi Saya Lebih Suka Yang Panjang Karena Dia Enak Mereka Dipegang Ya Mungkin Memang Licin Dari Tekstur Kalah Chrome Vanadium Tapi Handling Handling Bahasanya Dia Untuk Bungkar Momen Lebih Dapat Lebih Gede Dibandingkan Tekiro Yang Lebih Pendek Begitulah Chrome Vanadium Unggul Di Handling Ya Baik Guys Kita Menuju Ke Poin Terakhir Yaitu Dari Segi Kekuatan Nah Sekarang Kita Akan Mengetes Di tempat Lain Ini Adalah Keramik Jadi Ya Katanya Sedengar Dengar Mengetes Mana Yang Lebih Kuat Itu Harus Banyak Yang Mengandung Bajanya Oke Dan Baja Bisa Kita Deteksi Dengan Bunyi Yang Paling Nyaring Paling Bulet Kita Mulai Dari Chrome Vanadium Jarak Sama Nah Tadi Udah Dengarkan Gunyinya Nah Sekarang Kita Tekiro Tekiro Segini Tadi Ya Sekali Lagi Nah Ternyata Lebih Bulet Yang Tekiro Kita Balik Lagi Ke Studio Utama Jadi Memang Untuk Tekiro Ini Terlihat Lebih Kokoh Ya Lebih Terlihat Wajonya Waduh Gila Mata Namun Untuk Secara Secara Keseluruhan Saya Memang Lebih Lebih Suka Menggunakan Tekiro Lagian Untuk Kunci Sepuluh Ini Kunci Sepuluh Ini Kita Enggak Perlu Membutuhkan Momen Yang Sangat Besar Juga Udah Pasti Kebuka Masa Baut Sepuluh Kita Harus Membutuhkan Yang Gede Gede Enggak Mungkinkan Otomatis Baut Sepuluh Juga Selain Itu Pasti Berada Di Celah Celah Yang Sempit Karena Kita Membutuhkan Pake Yang Beresiko Lebih Minim Adalah Tekiro Karena Dia Lebih Ringkas Lebih Kecil Nah Namun Untuk Secara Keseluruhan Ini Kan Untuk Perbandingan Kunci Sepuluh Saja Mungkin Kalau Kita Akan Bahas Satu Set Semua Kunci Dari Berbagai Macam Ukuran Chrome Vanadium Ini VS Tekiro Hasil 11 12 Meski Tekiro Juga Punya Unggulan Itu Tekiro Yang Sok Hitam Ya Mungkin Sebelasnya Bagi Vanadium Chrome Vanadium Dan 12 Untuk Tekiro Tapi Keduanya Sudah Sangat Bagus Dan Rekomen Mungkin Cukup Sampai Disini Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Pasti Ada Yang Menarik Dan Bermanfaat Untuk Kalian Semua Untuk Kita Semua Sampai Jumpa Salam Kenolaj And Tur Guys